Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Mungkin ini adalah video yang kalian inginkan Terutama buat orang-orang yang terus bertanya Sebenarnya apa yang terjadi gitu loh Ya ini adalah video klarifikasi Kenapa gue baru membuat video klarifikasi ini sekarang? Karena gue pikir awalnya tuh Kalian tuh bakal lupa gitu dengan apa yang terjadi Ternyata tidak kalian masih ingat dan terus menanyakan kepada saya Bahkan ada yang seperti nadanya tuh kayak marah-marah gitu Kayak klarifikasi dong Jangan biarkan kami bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi Mungkin kalau ini berasa ada pertanyaan kalian Gue mau maaf Dan gue juga mau berterima kasih Mungkin itu juga bentuk perhatian kalian kepada gue Terima kasih banget Dengan ini Dengan video ini Di video ini gue Yap Betul Gue sudah tidak bergabung lagi Di Bukan kaleng-kaleng tim Atau gue tidak bergabung lagi Dengan Ma Eli Kenapa Pasti itu pertanyaan kalian kan Jadi gini Gue cerita dari Awalnya dulu ya Biar Clear Biar tuntas Biar kalian tuh gak bertanya-tanya lagi gitu loh Awalnya gue gabung Ke Ma Eli Itu Tahun 2019 Nah Di tahun-tahun sebelumnya itu Teman-teman gue tuh bilang Lu tuh Bakat menulis gitu Bakat mengarang cerita Bakat bohong Akhirnya gue iakan Dengan ajakan teman gue Awe William Emanuel Sitepu Untuk bergabung dengan Mail Kayak gitu Akhirnya berjalan Waktu selama Tiga tahun Punya tiga tahun Tiga tahunan lah gitu Awalnya sih Gue Itu kan Punya beberapa simpenan Ide gitu Dalam beberapa tahun Sebelum gue bergabung dengan Mail Itu tuh asik tuh Ada terus Dan Gue selalu Tektokan Kalau mengarang cerita itu Selalu tektokan dengan Mail gitu Enak tuh Selama berjalan Sekitar dua tahunan lah Nah Satu ketika Gue ngerasa Gue kinerja gue tuh Di tim Down Tidak ada yang sesuatu yang gue hasilkan gitu Dari isi kepala gue nih Yang Yang Teman-teman gue bilang Kalau gue tuh berbakat gitu Ternyata Setelah menyebur di industri Lo gak cuma butuh bakat gitu Lo harus kerja keras gitu Untuk ngorek isi kepala lagi Karena tuntutan industri tuh Ya Harus berjalan terus Harus Ya seperti yang lo liat lah Di Youtube Mail itu Kita tiap minggu Berapa video kita produksi gitu Itu gak bisa menunggu Kapan mood gue Kapan ada ide Itu harus Harus keluar Kayak gitu Nah Selama dua tahun itu Gue Tektok-tektok-tektok Sama Mail Nah Gue ulangin lagi Sampai Gue berasa Kinerja gue tuh Turun gitu Tapi Mail masih dengan Segala ide-idenya gitu loh Genius emang Mail ini Brilian dia Nah Berjalan-berjalan waktu Gue bilang lah ke Mail Gue bilang Li ini gak enak nih nih Lu terus yang mikir Kata Mailnya juga Udah gak masalah Gitu Yang penting kita tetap berjalan Oke Tetap berjalan-jalan Tapi Gak bisa dibohongin ya Hati gue tuh tetap bilang Gak bisa gitu loh Gak bisa Gak bisa Kayak gini terus-terusan Mail Kayak gitu loh Terus dengan Mailnya Diandelin Kayak gitu Yaudah Akhirnya dengan Sengah terpaksa Gue Bilang Baik-baik nih Bilang ke Mail Gue bilang Le Kayaknya gue mau cabut Kayak gitu loh Gini dibilang Kenapa bang Ya Gue ngerasa digendong Kayak gitu Mailnya pun bilang Udah gak apa-apa Kayak gitu-gitu Gak bisa Gak bisa Gue bilang Hati gue bilang Lu tuh nyaman Ramah Disini lu tuh terlalu nyaman Lu gak ngapa-ngapain gitu Lu cuma sekedar main Lu dapet gaji Lu dapet AdSense Gitu Gue bener-bener udah ada di titik Nyaman Kayak gitu Hati gue satu lagi bilang Gak bisa nih Gak bisa nih Begini nih Kayak gitu Biar gimana pun Gue harus Grow up kan Gue harus berkembang gitu loh Kalau terus nyaman seperti ini Tidak bisa Nah Itulah alasannya Kenapa gue akhirnya Mengundurkan diri Dari Mail Tim Bukan kaleng-kaleng tim Seperti itu Terus kalau misalkan Di belakang sana Ada yang bilang Gue Slack atau gimana Sama Mail Gue berani jawab disini 100% Enggak Kalian bisa tanyakan langsung Gue keluar baik-baik Dengan tim Tim bukan kaleng-kaleng tim Dengan mungkin ada yang kenal manajernya juga Om Robert Ada Mas Egi Juga Ada Wak Dim Bisa kalian tanyakan langsung Mungkin ada yang kenal Ya kami fine-fine aja Baik-baik aja gitu Tidak ada slack Atau clash Atau apapun lah itu Terus juga ada yang bilang Wah inilah masalah Pembagian tidak rata Memang tidak rata Biar gimana pun Tidak bisa rata Tapi Oke keputus tadi Sorry Handphone gue lo bet Dari sampai mana Oh ya Dari Orang sok tau ya Orang sok tau disana bilang Pembagiannya Mungkin karena pembagian tidak rata Sok tauin Biar gimana pun memang Tidak bakal bisa rata Gue dan Mail tuh Memang harus lebih besar Mail Pertama Karena Mail itu Foundernya bos Gitu loh Dari bukan kaleng-kaleng tim Kayak gitu Kedua Ya kan Pegawai Mail Atau yang bekerja dengan Mail Itu bukan cuma gue doang gitu Ada beberapa orang Yang perlu digaji Nah Itu Kenapa Gue bilang memang Tidak bakal Tidak bakal Bisa rata gitu Tapi kalau misalkan Antara perjanjian gue dengan Mail Ya semua itu fine-fine aja Semua itu berjalan Seperti deal-dealan gue dari awal Dengan Mail Kayak gitu Oke Gue harap Video ini bisa Menjawab Semua pertanyaan-pertanyaan kalian Tentang kenapa gue cabut Kenapa gue keluar Kenapa gue udah gak ditimai lagi Dan kalau misalkan Masalah Gue balik lagi Atau gimana Gue juga belum tahu Karena memang gue juga gak berani Sesumbar yang Gue bakal balik lagi Ternyata enggak Atau gak sebaliknya Gue gak bakal balik Ternyata gue balik Kayak gitu Gue juga gak tahu Kayak gitu Oke gue rasa cukup Sekian Dari gue Gue harap Dengan menonton video ini Atau dengan adanya video ini Kalian tidak bertanya-tanya lagi Kenapa Tidak komen lagi Yang tidak nyambung Dengan video yang gue posting Tapi terima kasih Itu adalah bentuk perhatian kalian ke gue Buat teman-teman Yang masih bertanya-tanya Atau mungkin teman kalian Ada yang masih bertanya-tanya Tolong Dibantu Diarahkan ke Video ini Gitu loh Biarlah tidak bertanya-tanya lagi Oke sekian dari saya Assalamualaikum Oh iya Nanti kalau misalkan ada yang komen lagi Bang kenapa 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 Mohon maaf Gak gue bales lagi Bukan karena gue sombong Karena sudah ada video ini Silahkan nonton video ini Sampai habis ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Love you guys Terima kasih telah menonton